ya Assalamualaikum Waalaikumsalam baik kita mulai Pak Iman ya ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar pada hari ini yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Bapak Dr. Atma Hayat Dr. Randes E.C. MSI AKC yang kami hormati Bapak Koordinator Program Magister Akutansi FEB ULM Bapak Dr. Wahyudin Nor SE MSI AKC yang kami hormati narasumber hari ini Bapak Iman Harimawan SE MBA PhD dan seluruh peserta yang berbahagia hari ini bertepatan dengan Jumat 13 November 2020 kita akan melaksanakan webinar dengan tema apa itu dan bagaimana membangun novelty sebelum memulai acara ini kita awali dengan ucapan Basmallah Bismillahirrahmanirrahim sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini yang pertama yaitu sambutan dan pembukaan acara yang kedua acara inti penyampaian materi dari narasumber yang ketiga tanya jawab yang keempat penutup Baiklah kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Bapak Dr. Atma Hayat Dr. Andes EC MSI AKC E yang sekaligus akan membuka acara kita pada pagi hari ini kepada Bapak kami persilakan Terima kasih Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yang sama-sama kita hormati pada pagi hari ini telah berhadir Bapak Iman Harimawan S.E. MBA PhD Beliau adalah Koordinator Program Studi Akuntansi pada Pakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Air Langga Surabaya Hari ini beliau bersedia berkenan untuk bergabung bersama kita dalam kegiatan webinar terkait dengan tema apa itu dan bagaimana membangun novelty dalam penelitian ilmiah Kemudian yang saya hormati juga Ketua Program Studi Magister Akuntansi Bapak Dr. Wahyudin Nur yang sudah mempersiapkan dengan baik sekali acara ini dengan bekerjasama dengan Center for Political Economy and Business Research di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Air Langga sehingga insya Allah kita akan sama-sama hari ini mendapatkan satu pencerahan dalam konteks pengetahuan di metodologi penelitiannya agar supaya kita bisa lebih memperbaiki diri lagi meningkatkan kualitas penelitian kita agar supaya bisa kita kontribusikan dalam publikasi apakah itu dalam jurnal nasional maupun jurnal-jurnal internasional yang terindeks terindeks kopus biasanya kemudian saya juga ingin menyapa yang saya hormati seluruh peserta webinar pada hari ini yang menurut catatan dari Panitia ada unsur dosen para dosen ya kemudian ada unsur para peneliti dan juga sudah tentu para mahasiswa yang saat ini sedang aktif ya dalam rangka mempersiapkan karya tulis ilmiahnya baik itu skripsi maupun dalam bentuk tesis Bapak Ibu yang saya hormati mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunianya kita semua sampai dengan saat ini tetap diberikan kesehatan dan keselamatan serta insya Allah sekarang kita diberikan satu kesempatan yang baik sekali untuk sama-sama ya bergabung dalam satu room dalam rangka kita melakukan kajian ilmiah terkait dengan bagaimana ya kita apa namanya membangun sebuah novelty dalam sebuah penelitian penelitian ilmiah memang salah satu ciri kadar ilmiahnya adalah bahwa setiap penelitian itu sudah tentu semestinya harus memberikan kontribusi dalam bentuk novelty atau ada kebaruan ada temuan ada temuan yang nanti bisa memberikan kontribusi kepada baik itu ilmu pengetahuan itu sendiri maupun dalam rangka mendukung praktek-praktek ya di lapangan nah sudah tentu kalau kita ingin membangun sebuah novelty kita harus memahami betul sebetulnya apa yang maksud dengan novelty itu karena dengan pemahaman yang baik pemahaman yang komprehensif maka akan bisa menuntun kita dalam rangka membangun sebuah mekanisme sehingga dalam sebuah penelitian ilmiah kita akan menghasilkan temuan-temuan yang sifatnya kebaruan yang nantinya akan berkontribusi baik pada ilmu pengetahuan maupun pada pengalaman pelaman praktik ya nah oleh karena itu saya kira kita sangat bersyukur pada kesempatan ini kita sudah berkumpul bersama dalam rangka nanti sama-sama mendapatkan satu sharing pengetahuan dan pengalaman dari Bapak Iman Harimawan yang saya kira kalau dilihat dari sisi tulisan-tulisan beliau hasil-hasil penelitian beliau itu sudah sangat banyak sekali di apa namanya jurnal yang terindeks skopus bahkan beliau sudah memiliki ID skopus ya kami terima kasih Pak Iman Harimawan sudah berkenan bergabung pada kesempatan hari ini dan ini adalah kesempatan berharga bagi kami dalam rangka kami meningkatkan kualitas pengetahuan kami dan sudah tentu akan menjadi sebuah pendorong akan menjadi sebuah inspirasi bagaimana kami semua bisa nanti meningkatkan kualitas penelitian ilmiah dalam bulan maulid ini saya kira ada baiknya kita yang umat muslim sama-sama kembali juga mencurahkan satu apa namanya salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mohon izin saya menyampaikan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad semoga acara kita pada pagi hari ini betul-betul nanti memberikan manfaat yang baik kepada kita dalam rangka meningkatkan pengetahuan kita dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian kita sehingga sebagai masyarakat akademis kita betul-betul bisa menyalaksanakan atau menjalankan salah satu tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian khususnya dengan baik Bapak Ibu yang saya hormati saya kira inilah sebetulnya sasaran kita pada pagi hari ini untuk sama-sama mengkaji ulang mereview merepress memperbaiki pengetahuan kita agar supaya kita betul-betul bisa memahami terkait dengan novelty dalam penelitian ilmiah baik Bapak Ibu yang saya hormati saya terima kasih kepada Panitia yang sudah mendesain acara ini dengan baik dan mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik pula untuk mempersingkat waktu mari kita sama-sama memohon ridha Allah subhanahu wa ta'ala sama-sama kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim dengan demikian kegiatan webinar dengan tema apa itu dan bagaimana membangun novelty saya nyatakan dibuka secara resmi terima kasih untuk kehadiran seluruh peserta webinar dan sudah tentu kami menyampaikan permohonan maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan ini selamat berwebinar saya akhiri wabilahi taufiq wal hidayah sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin saya pamit ada kegiatan yang lain mohon izin Pak Iman terima kasih banyak Pak Iman terima kasih banyak maturnungun maturnungun terima kasih Pak Dekan baik terima kasih Pak Atma atas sambutan dan pembukaannya baiklah acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Iman Harimawan SE MBA PHD yang akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Wahyu Dinur SE MSI AKC CSRA sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan CP singkat beliau Bapak Dr. Wahyu Dinur SE MSI AKC CSRA saat ini adalah koordinator program Magister Akuntansi EPB ULM beliau menyelesaikan program doktoral beliau di Universitas Pajajaran Bandung pada tahun 2011 saat ini beliau juga merupakan Sekretaris Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Kalimantan Selatan kemudian pengurus forum dosen akuntansi publik IAIKPD serta sebagai reviewer di beberapa jurnal ilmiah kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Assalamuala Surabbi Ambi Warnus Salim Sadina Muhammad 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 Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang mana pagi hari ini kita insyaallah akan melaksanakan webinar terkait dengan apa itu dan bagaimana mengembangkan Nopleting sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iman yang sudah meluangkan waktu untuk sharing pengetahuan ke kami terkait dengan Nopleti kalau kita bicara Nopleti sebenarnya ini sering kita sebut sebagai kebaruan atau originalitas yang sering kita temui dalam berbagai bentuk karya ilmiah Nopleti biasanya dihubungkan dengan kemampuan kita membuat sebuah pertanyaan kemudian pertanyaan ini biasanya dalam bentuk sebuah keraguan sehingga segera sesuatu yang harus diraguan itu bagaimana kita cara menemukan sesuatu ornitas dari situ jadi seperti biasa biasanya kalau kita bicara Nopleti salah satunya juga muncul dari gap antara teori dan praktek di lapangan baik mungkin itu sekilas yang ingin kita nanti diskusikan dan sharing pengetahuan dari Iman terkait dengan Nopleti tersebut tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu CPI Pak Iman sebelum memulai acara ini baik Pak Iman Harimawan SMB PSD beliau saat ini adalah merupakan ketua program saya di S1 di Universitas Adelanga Surabaya beliau menyelesaikan pendidikan beliau di City University of Hong Kong ini untuk PSD beliau di tahun 2016 kemudian MBA beliau diselesaikan pada tahun 2009 dari National Cengkung University sedangkan S1 beliau itu diselesaikan di Universitas Adelanga pada tahun 2006 beliau masih sangat mudah sekali menurut saya sedangkan publikasinya juga sangat banyak saya kemarin mendapatkan CPI beliau di tahun 2020 sendiri itu yang sudah publis ada sekitar 19 di jurnal internasional dan akan ada terbit lagi sekitar 4 jurnal beliau baik mungkin itu sekilas dari saya terkait dengan beliau kalau disini sudah sangat terlihat di tampilan disini nomor SSN ID beliau Google Scholar beliau ada Skopus ID ada Orsit ada Richter ID Sinta ID dan sebagainya jadi mungkin itu sekilas dari Pak Iman dan saya kira Narasumber akan sangat kompeten sekali untuk sharing pengetahuannya terkait dengan bagaimana membangun novelty dan apa itu novelty itu sendiri baik saya persilahkan ke Pak Iman untuk menyampaikan materi mungkin nanti setelah Pak Iman menyatakan Menteri baru nanti kita diskusi terkait dengan materi hari ini silahkan Pak Iman baik terima kasih Pak Wahyudin suara saya apa bisa didengar dengan jelas sangat Alhamdulillah Amin yang saya hormati Pak Dekan Pak Dr. Atma Pak Kapro di sekaligus moderator Pak Dr. Wahyudin Ibu moderator dan para guru besar para dosen dan para mahasiswa yang hadir di webinar hari ini suatu kehormatan bagi saya bisa belajar bersama dengan Bapak Ibu yang ada di sini saya jadi ingat beberapa tahun lalu ke UNLAM waktu itu sosialisasi S3 sempat makan soto juga dan main ke pasar rapung juga Alhamdulillah hari ini kita bertemu secara ini online ya Bapak Ibu mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat saya mohon izin untuk share screen Bapak Ibu terkait dengan materi saya jadi sudah bisa disimak Bapak Ibu screen saya sudah baik sebelum bicara tentang novelti Bapak Ibu saya ingin berbagi sesuatu yang mungkin kita bisa milik banyak bersama utamanya buat saya sendiri jadi tadi disampaikan saya lulus di 2016 saya lulus dari City University of Hong Kong pada saat saya masuk CTU mereka peringkat 110 dunia Bapak Ibu jadi kita sudah mulai kenal US pada tahun 2011 kemudian tahun ini CTU beringkatnya 48 dunia dan kami masih keep in touch dengan mereka saya masih keep in touch dengan departemennya untuk berkolaborasi bersama beliau dari banyak informasi yang saya dapat ketika saya belajar di CTU saya mencoba membawa network itu ke Indonesia dan mencoba berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di Indonesia jadi salah satu tujuan dari acara ini adalah untuk mengajak Bapak Ibu semua untuk mungkin kita ada satu cara dimana nanti kita semua bisa saling berkolaborasi tidak harus dengan saya mungkin peserta dengan peserta dosen dengan dosen dosen dengan peserta dan lain hal dan baik dari dalam maupun luar negeri karena tanpa kolaborasi kita tidak bisa publikasi yang memiliki impact yang tinggi dan banyak Bapak Ibu saya disupport oleh Center for Political Economy and Business Research dari FIB UNER tahun 2017 kami mendirikan pusat kajian ini kami mendapat funding pertama 80 juta Alhamdulillah kurang dari 5 tahun kami dapat funding total sekitar 8 miliar Bapak Ibu untuk riset ini dan kalau ditanya sekarang Bapak kerjaan paper ini sendiri apa enggak enggak saya punya tim dan Alhamdulillah pusat kajian kami kami sudah menyekolahkan sekitar 12 mahasiswa dengan biasa sesua full baik tuition fee-nya maupun dengan uang bulanan mereka untuk men-support allowing saya pikir mekanisme seperti ini itu yang jamaat dilakukan oleh kampus-kampus yang top di dunia jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa berkolaborasi dengan sesama dosen maupun baik dari universiti yang sama ataupun universiti yang berbeda maupun juga mahasiswa juga saling men-support satu dengan yang lain baik saya mulai dengan riset novelty kalau ditanya apa arti novelty saya yakin Bapak Ibu akan punya persepsi yang berbeda bertanya ke satu dan ke orang yang lain juga akan berbeda Bapak Ibu coba search di internet nanti akan saya sampaikan beberapa hal terkait hal tersebut jawabannya pun juga berbeda-beda nanti saya akan come up pada satu purpose definition ya Bapak Ibu jadi definisi novelty yang dengan sedikit pengalaman yang saya punya seperti apa sih sebenarnya novelty yang diharapkan dari pengalaman saya menulis jurnal maupun mereview jurnal-jurnal Trindex Copus baik nah ini ada dari Edith Insight ada yang bertanya nih what is novelty in research ya mereka menjelaskan ini detail questions-nya disini kita bisa simak when the teacher ask question like what are the new things in your research can I reply with my key questions what kind of things can be called as the new thing in research sebenarnya novelty kalau menurut Edith Insight ini adalah suatu kebaruan ya Bapak Ibu kebaruannya nah tapi nanti kita akan simak di akhir sebenarnya purpose definition yang saya ajukan novelty itu seperti apa agar memudahkan kita kalau kebaruan semua yakin bahwa semua research itu ada kebaruan tapi how do we sell our novelty bagaimana kita menjual novelty research kita itu yang menjadi pertanyaan karena kalau cuma diawang-awang oh iya semua harus punya baru tapi gimana detail teknisnya untuk meng-highlight kebaruan tadi itu yang menjadi challenge dan banyak sekali mahasiswa yang struggling untuk melakukan hal tersebut kita simak paragraf pertama jawabannya adalah novelty adalah aspek yang sangat penting dalam penelitian it is true that research has progressed tremendously in the past due to the advance and accessibility of new technologies that enable goods and data sharing ini hanya pembuka saja bahwa penelitian itu sangat sangat masif sekarang karena adanya ini kemajuan teknologi sebagai konsekuensinya mungkin agak sulit menemukan topik yang tidak diketahui karena literatur kita sangat gampang sekarang mencarinya mau masuk ke Google Scholar Skopus Bapak Ibu punya banyak alternatif untuk masuk ke sana namun sebenarnya banyak sekali yang masih bisa diteliti ini mereka mulai menjawab sebagai mana yang disampaikan Pak Yudin tadi gap itu bisa jadi starting point itu bisa jadi novelty tapi gap itu kalau bahasa saya itu adalah starting pointnya gap itu adalah starting point untuk menceritakan novelty kita there might be topics that are studied but reports are still contradictory masih berlawanan beberapa ini kebanyakan mahasiswa meneliti ngajukan proposal ke pembimbing kenapa kok kamu meneliti topik ini biasanya earnings management yang banyak kalau diunir atau financial reporting quality karena hasilnya masih bertentangan banyak teman-teman dosen yang menganggap sebenarnya kamu hanya menambah kebingungan yang ada karena gak ada setting baru gak ada kebaruan yang mencoba menjembatani tentang perbedaan kemuan tadi nah that's a puzzle of novelty Bapak Ibu bagaimana kita memasukkan setting yang baru kita memasukkan theoretical yang baru kita memasukkan data yang baru kita memasukkan mungkin fenomena yang baru untuk bisa menjelaskan behavior tentang earnings management tadi tapi kalau hanya sekedar menguji kembali dengan variable yang sama itu tidak menambah kebaruan tapi menambah kebingungan Bapak Ibu researching this can lead to novel leads jadi kalau Bapak Ibu fokus ke situ dan menambah satu sudut pandang yang baru itu akan menambah novelty dari penelitian tersebut many times novel research might just mean disproving what is already known jadi banyak sekali yang research-riset yang mengklaim novelty tapi mereka sebenarnya hanya men merupus hal yang berkebalikan dengan apa yang sudah diketahui tapi tanpa satu proses cerita atau proses ini ya apa story apa bahasanya ya story of the knowledge ya jadi cerita tentang pengetahuan tersebut tidak disajikan dengan sesuatu yang mudah atau logic nah therefore please do through literature search and I'm sure you'll be able to identify the novelty kalau Bapak Ibu cari di internet jawabannya seperti ini jadi kita disuruh baca intinya kan seperti itu please do through through literature search kita suruh cari literatur lebih banyak lagi dan kita bisa mengidentify the novelty in your area of interest ya somehow kalau kita mau tahu tentang bagaimana existing literatur dalam satu topik doing literature search itu sangat membantu misal kita ingin tahu saya doing research tentang politik saya ingin tahu bagaimana yang sudah terbangun di literatur terkait dengan political connection research saya bisa baca literatur-literatur yang nah tapi bagaimana kita mempropos idea yang kita ajukan itu menjadi sebuah novelty yang bagus saya pikir jawaban di web page ini belum menjawab nah saya akan coba masuk secara lebih teknis ya nanti Bapak-Ibu ya agar mungkin mudah-mudahan bisa membantu Bapak-Ibu untuk lebih memahami apa itu novelty nah kemudian how can I judge the novelty of my study ini pertanyaan yang kedua di web yang sama detail questions nya adalah most journals do not want to publish a study that lacks novelty benar kalau gak ada novelty nya mereka gak mau publish how can I judge the novelty of my manuscript and how do I stay updated on particular field nah dua paragraf pertama menjawab pertanyaan yang atas di paragraf pertama mereka menjawab scientific research take a lot of hard work and research do their level best to make their work excellence ini Alfa pembuka saja karenanya sebagai author it can be difficult for you to be critical of your own work or judge its novelty objectively jadi kita sebenarnya gak bisa nge-judge novelty novelty kita kalau kita yang nulis the only way to get a realistic view about the novelty of your study is by comparing it with other works in the field nah ini juga menurut saya jawabannya masih di awang-awang jadi gimana kita bisa kita bisa meng-compare kalau yang meng-compare adalah kita sendiri saya yakin banyak dari kita itu cenderung defensif ketika kita punya ide tapi being open-minded itu sangat penting jadi menerima masukan mencoba mencerna masukan orang lain maksudnya apa mencoba mengakomodir bahkan kadang menyalahkan research question kita yang menurut kita sudah tepat bagaimana kita bisa balance di situ itu yang membuat kita semakin dewasa ketika kita mencari novelty dari paper kita nah di paragraf kedua mereka juga menyampaikan bahwa read your own paper once again and give it unbiased rating setelah compare dengan other field other research kemudian suruh compare nah ini menurut saya juga biasnya masih tinggi nah yang biasa dilakukan oleh rekan-rekan di mungkin di circle saya di City University of Hong Kong kemudian saya ada circle di United State University dan beberapa tempat yang lain yang biasa kami lakukan adalah kami saling circulate papers jadi saya punya idea research kemudian saya share ke mereka mereka kasih masukkan begitu juga dengan ketika mereka punya ide jadi kami biasa men-circulate papers kemudian yang selanjutnya kalau di level department biasanya hampir tiap minggu sekali di CTU itu ada sharing session ada yang dari preliminary draft sudah jadi papernya sudah dapat hasil dan lain-lain kemudian dipresentasikan ada yang namanya brownback seminar brownback seminar itu lebih ke saya punya ide tapi nggak tahu mau dibawa kemana idenya kamu mau nggak kasih masukkan dan biasanya kami datang ke situ kami bawa makanan sendiri dan kita diskusi di sana kalau menjawab pertanyaan ini how can I judge the novelty of my study menurut saya circulating papers dengan kawan-kawan kita itu lebih membantu nanti idenya diambil dengan orang lain menurut saya Bapak-Ibu harus bangun circle yang trustable dan kecil kemungkinan kalau datanya unik seperti di Indonesia ini agak susah juga ditiru karena datanya unstructured banyak sekali data-data yang tidak langsung bisa dikonsumsi sebagai hasil penelitian tapi hatinya harus diolah dulu baru nanti bisa di run melalui satu software kemudian dapat hasilnya saya mulai masuk ke yang agak teknis how to identify novelty ini beberapa starting point yang Bapak-Ibu bisa coba masuk Bapak-Ibu harus baca high quality background reading karena hampir semua high quality publication itu mereka punya novelty yang bagus kenapa mereka biasanya on average publication time-nya turnover-nya itu sekitar 2-4 tahun Bapak-Ibu dan itu cukup rapid mungkin 6 bulan di reply 6 bulan kita disuruh revisi 6 bulan lagi di reply lagi paling cepat seingat saya 4 bulan setahu saya 4 bulan karena proses yang cukup rigid tadi maka sebagian besar high quality jurnals atau high quality articles itu punya novelty yang cukup kuat jadi Bapak-Ibu itu adalah pilihan yang tepat untuk belajar dari high quality jurnals kemudian yang kedua understand the scope of topic Bapak-Ibu perlu tahu objektif dari satu research itu seperti apa jadi bisa lebih spesifik ke situ kemudian doing literature search yang comprehensive kemudian nge-compare dengan prior literatur kemudian get updated with a new development of or issues kemudian understand uniqueness dari data ini ada 6 poin yang Bapak-Ibu bisa jadikan starting point untuk menceritakan novelty dari paper Bapak-Ibu Bapak-Ibu bisa claim beberapa findings dari high quality jurnals untuk jadi starting point Bapak-Ibu menceritakan novelty nya Bapak-Ibu bisa menceritakan keunikan dari topik yang diangkat atau sedang lagi happening sekarang dari current news ini ya coverage media kemudian Bapak-Ibu bisa memetakan literaturnya kemudian Bapak-Ibu bisa ngomper dengan prior literatur Bapak-Ibu bisa bisa menonjolkan terkait dengan keunikan dari data atau setting yang Bapak-Ibu teliti itu bisa jadi starting point untuk menceritakan novelty saya ambil dari Enago Academy Cohen 2017 it can range jadi dia intinya sampaikan bahwa novelty itu bisa luas sekali bisa rangenya dari the demonstration of a well-established phenomenon in a new system to testing a hypothesis with no president in the literatur bisa seperti itu dimulai dari fenomena tapi in a simple way itu adalah quality of being new original or unusual new-nya seperti apa new-nya bisa mulai dari sini Bapak-Ibu yang banyak sekali saya dapatkan new-nya itu dari yang dua poin ini saya coba pakai pointer dari do comparative analysis with prior literatur sama exploring the uniqueness data or institutional setting biasanya paper-paper yang novelnya bagus dimulai dari dua ini ada gap kemudian dikembangkan ditelusuri lebih dalam lagi terus di deliver dengan cara yang berbeda namun reliable atau ada setting yang unik kemudian mengeksplore suatu cerita dari situ karena itu waktu saya S3 di CTU kami salah satu drill-nya itu suruh selain di beri tugas untuk merunning data secara ini ya menggunakan software kemudian kita dilihat sudah reliable belum data running data-nya kita juga di-stimulate untuk melihat regulasi-regulasi ada regulasi berubah tidak di satu negara ada setting yang berubah tidak di satu negara itu dikombinasikan dengan mekanisme statistical approach yang terbaru ini adalah beberapa hal yang Bapak-Ibu bisa jadikan starting point ini salah satu contohnya saya akan memberikan dua contoh dari paper saya yang ini Q1 saya mulai berseritanya dari gap dari gap research jadi judulnya adalah Military Experience Board and Corporate Social Responsibility Disclosure and Empirical Evidence from Indonesia jadi CSR banyak sekali research-nya kemudian saya melihat bahwa Indonesia ini negara yang heavily influenced by military in political decision making jadi walaupun yang beside politis tapi influence-nya dari militer cukup tinggi utamanya pada saat zaman-zaman ini dulu di fungsi ABRI di paragraf pertama kami bercerita dengan para co-autor yang lain kami bercerita terkait dengan terkait dengan pandangan terkait dengan militer berkaitannya dengan bisnis jadi militer itu dipandang mereka memiliki set of value terkait dengan mengutamakan lingkungan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi jadi value-value itu yang dibangun di beberapa negara yang berkembang maaf negara maju terkaitan 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 bagaimana militer terkaitan mencari itu memberikan pengaruh atau terkaitan dengan CSR disklosur dan saya bawa beberapa high quality background reading untuk bercerita bahwa menarik lho, military connections itu dikenal mereka cenderung konservatif, mereka cenderung memiliki lower investment dan R&D expenses, karena mereka konservatif kalau perang nih, nggak langsung asal tabrak serang aja tapi dilihat dulu petanya, amunisinya berapa, plan A-nya kalau gagal plan B-nya apa, very-very konservatif. Nah akhirnya di bisnis mereka ditemukan seperti itu, menurut Ben Malek & Friedman tahun 2015. Kemudian at the other way around, penelitian saya menemukan bahwa military connections, military connected firms itu juga enjoy lower benefit, lower interest rate dari bank mereka dapat tingkat bunga yang lebih rendah dibanding perusahaan yang non-military connected. Nah kemudian Lin juga menemukan bahwa perusahaan yang terkoneksi militer itu dapat higher announcement period dari abnormal stock return-nya pada saat corporate acquisition. Ini terkait dengan argumennya Ben Malek & Friedman juga bahwa mereka itu lebih konservatif. Jadi kalau mereka melakukan deal-deal tertentu itu pertimbangannya very comprehensive. Jadi investor itu bakal buy banget ideanya bahwa ini udah dipertimbangkan dengan matang ini. Jadi kemungkinan kerugiannya akan kecil. Nah penelitian lain juga military connections mengaruhi terkait corporate tax avoidance. Dan at the end saya tutup bahwa therefore we focus on examining the correlation of military connected firms on CSRD CSRD to provide the digital knowledge of military connected boards benefit on the firms. Jadi di sini saya mulai cerita novelty-nya. Nanti saya akan cerita tentang bagaimana mengkaitkan value system yang ada di militer dengan company outcomes utamanya di bidang CSR. saya mulai dari cerita novelty-nya. Kemudian yang contoh kedua, ini terkait dengan penelitian terkait military connections juga, why do firms appoint former military personnel? Ini yang tadi temuannya adalah bahwa company yang memiliki militarily connected directors mereka cenderung enjoy lower interest rate ya, Bapak-Ibu. Nanti link papernya saya akan share di chat box Bapak-Ibu. Bapak-Ibu akan bisa simak papernya. Nah di sini kami cerita, ini kebetulan saya menulis sole author ya, saya menulis sendiri. Paper ini terbit di Asian Review of Accounting. Intinya, paper ini bercerita terkait dengan Indonesia itu unik. Kenapa Indonesia unik? Kalau kita kembali ke sini, ini poin yang bawah, understand the uniqueness of the data or institutional setting atau setting suatu negara, setting suatu pasar, pasar capital market maksudnya. Nah, saya memanfaatkan isu ini untuk bercerita novel di saya. Indonesia itu menarik loh. Mengaruh, saya coba share paper. Saya coba buka papernya, mohon izin share screen lagi. Sudah bisa disimak, Bapak-Ibu? Ini saya share tentang satu artikel. Mungkin salah satu peserta bisa mengkonfirmasi sebelum saya melanjutkan. Apa sudah bisa disimak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, di sini judulnya, Why do firms appoint former military personnel as a director? Evidence of loan interest rate in military connected firms in Indonesia. Nah, saya mulai di sini cerita terkait dengan menariknya, meneliti tentang pengaruh dari militer terhadap bisnis di satu negara. Ini ada beberapa alasan. Nah, kemudian, ini alasan kedua kenapa menarik, meneliti tentang military connections di Indonesia. Nah, terkait meneliti topik military connections dalam bisnis. Nah, kemudian di paragraf ketiga, saya perkuat bahwa mengidentifikasi unique setting terkait dengan koneksi militer itu penting sekali. Dan ternyata Indonesia itu setting yang sangat cocok untuk meliti di hubungan antara militer dengan bisnis. Nah, ini saya mulai start novelty-nya di sini. Nah, kemudian saya employ lagi using this unique setting, this study aim to provide empirical evidence. Jadi, dengan setting yang menarik ini, studi ini bertujuan untuk melihat tentang hubungan antara koneksi militer dengan tingkat bunga. Nah, ini adalah salah satu storyline saya. Maksudnya, ini cara saya bercerita. Dimulai dengan saya eksplorasi dulu setting-nya yang unik, kemudian saya bercerita tentang possibility argument yang saya bisa bangun. Dan ini yang memperkuat novelty saya. According to rent-seeking theory, firms can seek a rent from someone. Jadi, menurut rent-seeking theory, kita bisa berhubungan dengan seseorang untuk menambah benefit, untuk mensupport bisnis mereka atau kepentingan mereka. Salah satu contoh yang bagus adalah ketika Golden Key Groups meminjam Rp430 juta dari bank pemerintah dan yang akhirnya jadi salah satu skandal terbesar di tahun 90-an di Indonesia. Dengan rakyat militer fungsi militer di Indonesia, mungkin bahwa personel militer bisa memberikan keuntungan. Kes ini bisa terjadi karena lack of corporate governance, tata kelola yang lemah. Masalah satunya apa adalah ada satu bagian yang bisa overuse power. Karena bisa overuse power, akhirnya mereka bisa jadi, karena sangat bisa mengatur pihak lain, mereka bisa jadi dapat beban bunga yang lebih rendah. Tapi di sisi lain, militer itu dikenal juga dengan good leadership-nya, disiplinnya, dan organisasi skill yang bagus, dan very conservative yang tadi. Nah alternatifnya bisa jadi malah kebalikannya, bahwa mereka tidak berpengaruh mungkin ya, karena company-company yang lain juga punya value professionalism seperti itu, direktur CEO-nya juga punya leadership yang bagus, disiplin. karena itu alternatifnya bahwa hipotesa ini tidak berpengaruh. Atau hipotesa yang pertama bahwa mereka punya pengaruh yang kuat untuk menurunkan beban bunganya. Nah, dari situ saya kembangkan untuk finalizing story-nya ya, atau novelty-nya tadi ya, Bapak-Ibu. Kemudian, bagaimana sih caranya kita bisa, saya masuk ke teknis, mungkin akan ada sekitar 10 menit, kemudian kita diskusi, Bapak-Ibu. Nah, bagaimana sih caranya, mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana sih caranya kita bisa membangun novelty dengan flow yang align, dengan flow yang dari awal sampai akhir, flow-nya urut, berurutan, dan runtut sekali. Nah, saya strongly suggest Bapak-Ibu sebelum memulai research, Bapak-Ibu bisa bangun novelty-nya dengan menggunakan pitching template ya. Bapak-Ibu bisa buka di University of Queensland, ada satu profesor accounting namanya Robert Favre, dia mengenalkan pitching template ini. Jadi, dia pakai 4 building block. Yang building block yang pertama itu adalah informasi umum terkait dengan ide kita. Bapak-Ibu bisa nulis nama Bapak-Ibu di sini sebagai pitcher's name ya. kemudian ini field of research-nya apa, pitching ini diselesaikan tanggal berapa. Kemudian Bapak-Ibu bisa mempropos judulnya apa, research questions-nya apa, key papers-nya apa, kemudian motivasi yang ingin dijawab, motivasi yang membuat research question ini menarik apa. Nah, ketika tiga yang B, C, dan D ini bisa dijawab dengan ada keselarasan ya, ada alignment antara satu dengan yang lain, basic research question-nya nyambung dengan key papers-nya, nyambung juga dengan motivasi yang atau puzzle yang ingin dijawab, maka itu secara tidak langsung membantu Bapak-Ibu untuk membangun novelty yang ada. Nah, kemudian building blocks yang kedua, dia mulai dengan 3 to 1, jadi ini building blocks yang dinamakan dengan 3. Ada tiga hal yang perlu dijawab di sini. Pertanyaan yang E itu sebenarnya ide apa sih yang ingin Bapak-Ibu sampaikan di paper ini. Nah, kalau kita lihat penjelasannya di sini, identify the core idea that drives the intellectual content of this research topic. Sebenarnya pesan apa yang Bapak-Ibu ingin sampaikan dari penelitian yang sedang dilakukan sekarang? Nah, kita bisa bercerita dengan setting yang menarik tadi, bisa bercerita dengan, ini ada natural experiment, misal ada regulasi yang berubah, misal dengan theoretical tension. Jadi Bapak-Ibu misal membandingkan antara dua teori yang berkembalikan. Ini adalah salah satu idea yang bisa Bapak-Ibu tuliskan di sini. Kemudian Bapak-Ibu bisa gambarkan datanya, apakah ada data yang baru, apakah datanya unik, terus seberapa detail, pertanyaan 1-7 ini menjelaskan seberapa detail data yang Bapak-Ibu gunakan. Kemudian yang G itu adalah tools. Apakah Bapak-Ibu pakai satu tools yang baru, yang menarik, atau seperti apa, tidak masalah ketika toolsnya lama, datanya juga common, banyak orang pakai, tapi ideonya menarik dan baru. Itu bisa jadi starting point untuk bangun novel. Kemudian, building blocks yang ketiga, ada dua pertanyaan yang harus dijawab. Lalu setelah tadi motivasinya atau pasalnya jelas, ide yang ingin disampaikan jelas, datanya jelas, caranya jelas, terus apa yang baru dari penelitian ini? Kita bisa ngomong di situ. Novelty-nya di mana? Novelty-nya terkait dengan ide, data, atau tools-nya. Bapak-Ibu bisa lihat dari tiga. Kemudian, so what? So what itu, kalau saya sudah menemukan hasil tadi, Bapak-Ibu sudah menemukan hasil tadi, terus ngapain? Apa yang bisa menjadi perhatian untuk para pengguna terkait dengan hasil yang kita miliki tadi? Kemudian, building blocks yang keempat, ada satu percayaan yang wajib dijawab, yang satunya hanya other considerations, yang wajib dijawab itu adalah kontribusi. Kontribusi itu sebenarnya very simple, Bapak-Ibu bisa ngomong terkait dengan kontribusi ke literatur, maupun kontribusi ke professional, regulatory, ke pengambil keputusan, ke pengambil kebijakan. Bapak-Ibu bisa menuliskan kontribusi-kontribusinya dalam point of view yang tadi. Ini salah satu contoh pitching templates-nya, nanti saya mungkin akan share juga saat Q&A terkait dengan contoh hasil pitching-nya ini di tema audit. Working title-nya adalah The Effect of Audit Market Structure Change on Audit Pricing Evidence from China. Basic resource question-nya, dia ngomong, how did the change in audit market structure as a result of two recent merger among high-profile indigenous audit firms in China. Jadi ada dua KAP besar major di China join, bagaimana mereka mempengaruhi audit pricing. Kan kalau secara teoretical, ketika ada satu perusahaan yang sangat powerful, mereka bisa kontrol harga. Seperti itu ya. Nah ini template-nya. Basic resource question-nya seperti itu. Kemudian ide ini terinspirasi dari paper-nya Keresen et al., Change in Audit Market Competition and the Big End Premium, terbitnya di HGPT, jurnal bagus. Kemudian Gong et al., On the Benefit of Audit Market Consolidation. Ini dari terbit di Accounting Review juga, jurnal yang sangat bagus. Puzzle yang ingin dijawab, biasanya kita bisa lihat di akhir. This paper investigate this issue by examining a unique setting in China where two managers among large indigenous audit firms in 2012-2013 create two big L audit firms that outrank two of the big four in terms of total audit revenue in China. Jadi ada dua merger yang itu menggeser ya, dua big four. Jadi dia masuk ke market-nya big four. Dia menggeser ini, peringkat tiga dan empatnya big four itu digeser sama merger dua KAP tadi. The findings will be of interest to various Chinese and international accounting regulators. Kemudian masuk ke building blocks yang 3 to 1 dan selanjutnya. Mungkin itu pengantar dari saya, Pak Wahyudin. Kita bisa mulai dengan diskusi. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak Iman. Sudah cukup banyak. Jadi sebenarnya apa namanya yang diungkapkan oleh Pak Iman terkait dengan novelty itu sendiri. Mungkin ini akan ada pertanyaan dari peserta. Mungkin bisa langsung, Pak Iman ya. Jadi kita langsung interaktif saja agar lebih memudahkan gitu ya. Jadi saya persilahkan kepada peserta yang ingin bertanya dengan Pak Iman. Silakan terkait dengan novelty ini. Silakan Bapak Ibu langsung apa namanya mengaktifkan video dan apa namanya bertanya langsung lah seperti itu supaya lebih interaktif seperti itu. Silakan. Mungkin saya dulu, Pak Iman ya. Biar lebih menjahirkan dulu. Karena mungkin tadi cukup banyak yang sudah diungkapkan, Pak Iman. Kira-kira, Pak Iman, karena ini pesertanya ada mahasiswa maksi, ada mahasiswa dan dosen juga. Kira-kira ada, kadang-kadang kalau kita bicara di level-level S1 itu kan kebanyakan mahasiswa, Pak Iman, itu kebanyakannya adalah mereplikasi murni dengan mengganti objeknya gitu ya. Kebanyakannya seperti itu. Jadi kita sangat jarang biasanya menemukan mahasiswa di S1. Bahkan kadang-kadang saya juga melihat di mahasiswa S2 juga seperti itu gitu. Jadi polanya seperti itu. Dan kecuali kalau kita nanti mengarahkan sebagai pembimbing baru bisa muncul novelty gitu ya. Jadi novelty-nya, bahkan kalau kita bisa masuk ke conference, biasanya yang menang itu pasti ada novelty atau ada sesuatu yang ingin ditawarkan ke masyarakat atau ke pembaca lainnya terkait dengan hal tersebut. Kira-kira kalau menurut Pak Iman sendiri, ada perbedaan-perbedaan enggak Pak Iman untuk step by step tadi untuk di mahasiswa S1, S2, atau yang di akademisi untuk yang mungkin publis kesuapus yang lebih spesifik untuk kita membangun novelty itu sendiri. Mungkin ini pemantik diskusi dulu Pak Iman, karena ini cukup banyak mahasiswa mengaksi dan beberapanya juga kalau kami perhatikan yang daftar juga banyak dosen sebenarnya Pak Iman. Jadi mungkin apakah ada perbedaan-perbedaan mendasar untuk hal tersebut. Mungkin itu Pak Iman dulu, sementara dari saya. Terima kasih Pak Waidin. Menarik sekali ya pertanyaannya. Jawabnya agak susah nih. Gimana nih ya? Very well. Saya, kami punya kesepakatan yang tidak tertulis dengan para dosen penguji terkait dengan S1 itu seperti apa, S2 seperti apa. Karena kalau dikasih penjelasan yang tertulis itu akan sangat panjang ya terkait dengan hal tersebut. Ada dosen-dosen yang memperbolehkan replikasi untuk anak S1, tapi jangan harap S2 boleh replikasi. Seperti itu. apalagi S3. Nah, itu adalah standar. Tapi, semenjak saya jadi kapro di S1, saya menteri S1, S2, S3 itu sebenarnya punya kans untuk high quality, Bapak-Ibu. Jadi, kalau Bapak-Ibu lihat, nanti publikasi saya banyak sekali yang dengan mahasiswa-mahasiswa S1 yang masuk skopus ya, Bapak-Ibu. S2, S3 itu juga menarik. beberapa publikasi saya. Saya bahkan ada satu mahasiswa S2 saya. Selama di S2, kami mempublikasikan tujuh artikel skopus, Bapak-Ibu. Dengan satu mahasiswa saja. Jadi, sangat bergantung ya, bagaimana kualitas dari mahasiswa itu tersendiri. Nah, yang saya mainkan peran ketika saya menjadi Kak Brody adalah, saya ingin meningkatkan kualitas bacaan mahasiswa saya. Saya punya prinsip adalah garbage in, garbage out. Kalau bacaan mereka garbage, ide mereka kurang lebih juga garbage. Padahal, mungkin mereka sangat pandai, tapi mereka belum menemukan bacaan yang high quality. Nah, di S1 akuntansi, kami ada program rutin namanya pembekalan skripsi. Jadi, mahasiswa tidak diizinkan untuk mengambil skripsi sebelum mengikuti pembekalan skripsi. Di pembekalan skripsi itu kita ajarkan bahwa kamu kalau mau maju ke siapapun dosen memimpinmu, harus membawa, merujuk pada ide paper-pepernya, jurnal-jurnalnya ini. Kita kenalkan dengan Australian Business Dean Council, ABDC List, kita kenalkan dengan University of Texas Dallas Ranking, kita kenalkan dengan Skopus. Nah, akhirnya mau nggak mau mengajak mereka untuk membaca sesuatu hal yang kualitasnya sudah above average. Nah, itu yang kami lakukan di S1 akuntansi. Dan mulai 2017, banyak dosen-dosen yang merasa, Mas Iman, sekarang kualitas skripsi adik-adik idenya bagus-bagus. Jadi, bukan karena saya yang mengajarkan mereka topik tertentu, tapi kami, Prodi, mengenalkan mereka dengan bacaan-bacaan yang kualitasnya lebih tinggi. Jadi, prinsipnya tadi, garbage in, garbage out. Itu yang kami lakukan. Kemudian yang kedua, kami mulai mengenalkan pitching template ini kepada mahasiswa. Jadi, saya punya prinsip bahwa mahasiswa nggak boleh nulis sebelum pitching-nya beres. Kenapa? Pertama, berdasarkan pengalamannya saya yang masih belum banyak ini, saya merasa waktu saya habis terkuras membaca ide mahasiswa, di mana mahasiswa sendiri itu masih bingung ide yang mereka ceritakan. Nah, itu saya cut langsung. Saya nggak mau baca proposalmu sebelum kamu bisa menjelaskan pitching ini dengan sangat fluent. Kamu tahu pertanyaanmu apa, kamu tahu key papersmu apa, kamu tahu motivationmu apa, kamu tahu building blocks-nya yang kedua, apa saja idea, data, tools, sampai juga tadi, what's new, contribution. Kalau mereka sudah mungkin 75% memahami itu, baru mereka saya persilahkan untuk menulis. Bayangkan Pak Wahyudin mungkin membimbing 20 ya. Taruhlah 10 saja. Mereka nggak tahu apa yang mereka tulis, tapi mereka kasih PR ke kita kan, Pak? Seringkali ya. Kan harusnya mereka yang nggak kasih PR ya. Tapi mereka kasih PR ke kita, kita suruh baca. Dan saya nggak mau seperti itu. Karena itu, saya bilang ke mahasiswa saya, mungkin 4 minggu, atau 6 minggu, atau 2 bulan pertama, kamu nggak nulis apa-apa. Kamu fokus ke template pitching saja. Tapi begitu kamu selesai, saya yakin 1 bulan kamu bisa nulis itu dengan baik, dengan bagus sekali. Karena mereka sudah tahu apa yang mereka akan tulis. Sebelum menggunakan pitching ini, Pak, banyak sekali mahasiswa yang copy-paste. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka harus tulis, tapi harus come up dengan diskusi dengan pembimbing. Mereka perlu dapat tanda tangan. Nah, kami twist 2 hal tadi, Pak. Pertama, kami twist adalah bacaan mereka kita naikkan kualitasnya. Yang kedua, kami twist komunikasi kami adalah melalui pitching tadi. Bahkan kita mulai terapkan, ada namanya 3-minute presentation. Kalau kamu nggak bisa cerita idemu dalam 3 menit, artinya kamu belum bahas. Karena semakin lama, semakin ngomongnya ke mana-mana, Pak. Jadi kalau 3 menit, dia harus pick up the best information to be delivered. Nah, itu beberapa hal yang kami lakukan di S1 akuntansi, Pak, untuk hal seperti itu. Dan di grup saya, saya punya rutin meeting sama teman-teman riset asisten saya untuk mereka presentasi. Dan sekarang semua ide penelitian pembimbingan S1, S2 saya harus menggunakan pitching template. Mungkin itu, Pak Wahyudin, sharing-nya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Iman. Ini menarik sekali menurut saya. Ketika kita sudah menyarankan mahasiswa ke level yang sebenarnya, kalau saya perhatikan mahasiswa S1 itu malah kadang-kadang, kalau kita peser, biasanya mereka malah bisa ketimbang. Saya kadang-kadang di mahasiswa S2 itu karena mungkin banyak yang bekerja, Pak Iman, sehingga kadang-kadang bacaan mereka juga berbeda dengan S1. Saya kadang-kadang membandingkan seperti itu. Jadi mungkin hal-hal seperti ini yang mungkin juga perlu kita budayakan, sebenarnya Pak Iman, walaupun sebenarnya mahasiswa kadang-kadang levelnya beda-beda. Kadang-kadang seperti itu. Jadi mungkin kita juga perlu, karena ini saya rasa dampaknya sangat banyak, keakritasi ya juga nantinya. Karena sudah banyak hal yang kita kembangkan ke sana-arahnya. Baik, silahkan para peserta. Saya, Pak. Pak Muzarufa, Pak Muzarufa, Pak Wahyudin. Baik, silahkan Pak Muzarufa dari Petas Jambi. Ya. Terima kasih, Pak Wahyudin. Pak Iman yang saya hormati. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Tadi Bapak mencontohkan, untuk membangun novelti itu harus dimulai dari sesuatu yang unik. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Pak, di Indonesia itu kan mayoritas kita kan Muslim itu, Pak. Nah, menurut pengetahuan saya, banyak hal-hal yang unik yang bisa dikaji dari umat Islam di Indonesia dalam konteks bisnis dan tata kelola. Nah, saya ingin mengungkap, Pak. Misalnya, karena kita mayoritas Muslim, seharusnya potensi zakat, ini misal contoh, Pak, ya. Seharusnya potensi zakat itu kan sudah sangat besar, Pak, yang bisa kita impun. Nah, tapi realitasnya sampai saat ini, baru 5% potensi zakat itu yang berhasil kita impun. Nah, saya beranggapan salah satu persoalannya di sini, Pak, tata kelola zakatnya yang belum baik, ataupun efisiensi dari pengelolaan zakat itu yang tidak baik, Pak. Jadi, mohon komentar dari Pak Iman. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Mozarufa, ya. Pak Mozarufa. Baik. Ya, saya setuju ketika Indonesia ini kaya akan setting. Dua tahun yang lalu, saya diinfat sama kolega saya di University of Aberdeen di Skotlandia untuk meneliti salah satunya tentang zakat ini. Kita masih ongoing sekarang, masih tahap awal, meneliti tentang bagaimana terkait dengan zakat, memaksimalkan zakat tersebut. Nah, sekarang banyak pendekatan-pendekatan baru tentang pengelolaan zakat, Pak, tentang tata kelola. Ada, Bapak, mungkin kalau yang kekinian, teman mahasiswa tahu kitabisa.com, itu salah satu platform untuk fundraising untuk aktivitas-aktivitas sosial. Dua tahun lalu, saya ambil kursus, ambil sertifikasi di MIT di Amerika. Saya belajar tentang blockchain, itu juga blockchain dimanfaatkan untuk transparansi, akuntabilitas, proses penyaluran dana sosial. Jadi, sampai ketika Pak Muzarufa donasi ke satu lembaga, itu dananya sekarang dikonsumsi oleh siapa, di daerah mana, itu kita bisa trace langsung, Pak. Jadi, saya sepakat ketika transparansi dan akuntabilitas itu perlu ditingkatkan. Dan sebenarnya regulasinya yang perlu di, ini juga ya, Pak, ya. Regulasi terkait dengan itu. Kalau semua lembaga punya regulasi yang lebih mengikat, sepertinya akan, mau nggak mau, semua akan naik di atas rata-rata minimum yang diminta oleh regulasi. Tapi kalau regulasinya sangat fleksibel, mereka bisa jadi punya behavior mengambil di batas bawahnya. Batas bawah dari regulasi itu. Tapi tidak pusing ke atas untuk level yang lebih tinggi lagi. Menarik sekali, Pak. Kita bisa kembangkan penelitian tentang zakat. Insya Allah. Mohon suizien sebentar. Jadi kalau tata kelola dan efisiensi tadi, tidak lagi sesuatu yang unik berarti. untuk jadi novelti dari sebuah kajian, Pak. Betul. Itu bisa dikembangkan, Pak, untuk jadi novelti yang unik. Kita tidak hanya sesimpel bercerita bahwa kita negara dengan komunitas muslim besar di dunia. Tidak sesimpel itu. Tapi kita menceritakan yang lebih dalam lagi. Ternyata implementasi-implementasi nilai-nilai tersebut sudah banyak di organisasi. Terima kasih, Pak Wahyuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada tiga orang yang present. Mungkin saya persilahkan dulu, Bu Lusi. Bu Lusi, sahabat saya dengan pengolam aksi kayak ini. Saya ingat saya. Silakan, Bu Lusi. Baik. Terima kasih, Pak Wahyuddin. Jadi saya Lusi Ana dari Setiap Perbanas, Surabaya. Saya cukup tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iman Hariman. Ini mahasiswa S1 bisa skopus. Ini luar biasa. Dan kami, artinya kan sama-sama Surabaya, Pak. Mungkin perlu mencontoh. Artinya, tadi yang saya ingin tanyakan adalah patching template tadi. Itu dimulai ketika mereka skripsi atau di metodologi penelitian. Jadi, karena kan tadi Bapak menyampaikan waktunya cukup lama. Sehingga nanti akan ketika di metodologi penelitian, mungkin kita akan bawa materi itu di dalam mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian, pertanyaan kedua. Mungkin saya pun sebagai dosen, itu ketika submit di artikel skopus itu diterima, banyak ditolaknya. Dan masalahnya adalah memang karena novelty. Masalahnya adalah karena novelty. Jadi, saya juga merasa ketika saat saya diterima, ketika submit lagi, belum tentu. Nah, kadang-kadang yang saya ingin tanyakan itu adalah ketika saya menemukan ide itu cukup bagus di artikel. Saya ambilkan contoh begini, Pak. Di beberapa artikel itu menyatakan bahwa investor itu sangat memperhatikan informasi hasil audit, baik itu audit internal ataupun eksternal. Nah, tetapi itu ingin saya tarik di setting di Indonesia. Tetapi kan lingkungan kondisi seperti itu memang tidak diatur. Nah, apakah itu bisa dijadikan sebagai novelty? Artinya, kebijakan. Artinya mungkin di artikel itu adalah sesuatu diatur. Tetapi di tempat kita itu adalah mungkin ada yang memperhatikan, tetapi ada yang tidak. Nah, bagaimana dengan model-model, jadi artikelnya menarik, tetapi mungkin fenomenanya agak berbeda dengan yang ada di Indonesia. Nah, itu bagaimana, mencari novelty-nya. Karena kadang-kadang argumentasi yang kita bangun ketika itu fenomena agak berbeda, itu meskipun saya sudah merevisi dan menulis panjang, itu ketika dikembalikan lagi, itu seperti dimentahkan lagi, begitu argumentasi. Akhirnya kan, ya tadi, harus cedik-cediknya. Dan ini saya juga perlu belajar dari Pak Iman Hariman ini, skripsi yang masuk WS1 bisa skopus, dan satu kali bisa tujuh. Nah, itu nanti bisa dibagi resepnya Pak, atau nanti Pak Wahyudin bisa menganggindahkan lagi Pak khusus untuk itu. Terima kasih, Pak Iman dan Pak Wahyudin. Terima kasih, Bu Lusi. Silahkan Pak Iman. Ya, baik, Bu Lusi. Wah, saya dikasih PR di sahabat Bu Lusi. Yang pertama, yang pertama terkait dengan ini, kapan diketikannya itu dilakukan. Nah, itu sejak awal, Bu. Bukan sejak metodologi, Bu. Jadi, nanti mungkin Ibu bisa spend waktu lebih banyak membaca tentang working, ini apa, pitching template-nya Robert Fav, ya. Dan di Robert Fav itu juga mereka menceritakan terkait bagaimana mereka menyusun dari awal sampai akhir. Dan itu ada flow-nya yang sangat luar biasa. Flow-nya sangat menarik, dan videonya banyak, Bu. Ibu bisa lihat di sana. Dan kalau saya, pitching template itu sebaiknya dimulai dari awal. Ya, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, nah, ini style saya pada saat saya belum belajar S3 dulu, Bu. Awalnya saya melakukan seperti yang Ibu lakukan. Saya baca paper-paper, kemudian saya coba replikasi di Indonesia atau bagaimana mencari setting yang unik di Indonesia. Nah, tapi setelah saya belajar di sana, ternyata saya harus dituntut untuk paham dulu unikness di Indonesia. Kalau kita nggak paham unikness di Indonesia, kita akan kesulitan untuk mencari loophole-nya, untuk riset gap-nya yang dikembangkan. Dari situ, banyak sekali riset-riset yang ajak saya kolaborasi, ada dari Deacon, tadi pagi telpon saya, kita lagi ada proyek 25 ribu triliun dollar itu, sama mereka terkait dengan ini, terkait dengan masculinity, terkait dengan etnis, etnisity juga. Nah, etnisity di Indonesia, dan accounting outcomes. Nah, karena kita kaya akan etnis, dan tidak banyak di negara di Eropa, etnisnya juga nggak terlalu banyak seperti di Indonesia. Bahasanya Indonesia jauh lebih banyak. Nah, hal-hal seperti itu yang nampaknya menarik untuk di eksplorasi dan publishable, Bu. Karena kalau topiknya di develop country sudah ada, kemudian kita bawa ke sini, value edit-nya nggak banyak. Ya, value edit-nya nggak banyak. Nah, mungkin sedikit dibalik, Bu. Aku coba detail terkait dengan karakter di Indonesia. Disertasi saya, metodologinya sangat mudah, tapi saya mengangkat sesuatu yang di dunia nggak banyak, terkait dengan bagaimana militer mempengaruhi bisnis. Nah, seperti itu. Nah, kalau Ibu sudah menemukan topiknya seperti itu, itu insya Allah akan mudah untuk meyakinkan reviewer terkait dengan novel tiba-tiba kita. Begitu, Bu Lucia. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak Eman. Ini saya persilahkan untuk yang berikutnya, Patricia Dakinah. Ini mahasiswa kami, Pak Eman, di Magister Akutansi. Silahkan, Patricia. Ya, terima kasih, Bapak, atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Patricia Devina dari mahasiswa Magister Akutansi Universitas Lama Umang Kurat. Bapak, yang ingin saya tanyakan di sini adalah agar kita itu bisa tetap mau dijual seperti itu untuk publis, bisa publis di jurnal-jurnal bereputasi. Tapi, kendala yang saya temui di sini, Pak, bukan masalah terkait novelty-nya, tapi adalah terkait dengan previous research-nya, Pak, di mana saat ingin mempublikasikan jurnal, itu dari reviewer-reviewer itu memberi masukan previous research-nya kalau bisa ada seperti itu, Pak. Sedangkan, jika kita membuat penelitian dengan isu-isu terbaru atau berdasarkan isu-isu terbaru itu, biasanya kendalanya adalah belum banyak penelitian-penelitian terdahulunya seperti itu, Pak. Karena, biasanya, saya mendapatkan inspirasi seperti itu dari artikel-artikel yang diterbitkan PwC atau enggak, KPMG, baik itu via website mereka ataupun via Instagram mereka, di mana mereka selalu update terhadap isu-isu terbaru. Bisa juga dari IAI, ya ada dari Majalah Ikatan Rakutan Indonesia ataupun dari World Economic Forum, di mana merupakan badan-badan yang memang update terhadap isu terkini. Dan itu sangat menginspirasi untuk menemukan topik penelitian, tetapi kemudian kendala yang saya hadapi kemudian adalah terkait penelitian sebelumnya, Pak, di mana saat saya menulis atau melakukan penulisan terhadap baik itu tes ataupun skripsi ataupun jurnal, yang dipertanyakan itu adalah mengenai penelitian sebelumnya yang di mana variabel tersebut masih sangat jarang diteliti. Bukannya tidak ada yang melakukan, mungkin saya yang tidak menemukan, tapi itu adalah salah satu kendala yang saya hadapi. Mungkin bisa dimohon untuk memberikan saran dan solusinya, Pak. Terima kasih, Ibu Patricia. Ini menarik ya ketika kita meneliti sesuatu hal yang baru tadi ya. Problemnya bukan masalah novelty-nya, tapi problemnya supporting literatur yang jadi grounded thinking-nya. Mungkin kita perlu memperluas secara melihat kita referensi literatur ya. Jadi bukan hanya paper-paper yang sudah bawa beli, tapi bisa juga paper-paper yang in print ya, apa istilahnya biasanya itu, forthcoming papers ya, paper yang baru publis, atau paper-paper yang masih working papers. Ibu bisa lebih sering mengulik paper-paper di SSRN, Bu. SSRN itu mereka punya paper-paper yang mungkin 2-3 tahun lagi baru dipublis, tapi mereka sudah melakukan risetnya sekarang. Dan banyak sekali paper-paper yang mungkin kita anggap oh ini belum ada publikasinya. Tapi mereka lagi melakukan risetnya sekarang. Dan kita boleh mencitasi working papers tadi. Selama working papers-nya tadi ditulis oleh orang-orang yang reliable, Bu. Ibu bisa menggunakan strategi yang seperti itu. Di SSRN itu ada beberapa universiti, mereka yang membuka working papers-nya. Setahu saya di Singapura ada, kemudian di Amerika ada beberapa universiti, University of Chicago itu juga buka working papers-nya di SSRN. Mereka punya page sendiri khusus untuk working paper mereka. Dan Ibu bisa coba kulik di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu bisa mencoba mencari indirect relation-nya antara satu topik dengan topik yang Ibu pakai. Kalau direct relation-nya jelas yang sudah diteliti. Tapi indirect relation itu contohnya adalah somehow mungkin kayak saya, melihat militer koneksi sebelum banyak, Bu. Cuman ada sekitar dua atau tiga tadi. Ben Melek, Yin, Lin. Tapi saya coba kaitkan dengan somehow militer koneksi ini dengan dengan koneksi politik. Karena saya melihatnya mereka sama-sama duduk di satu tempat birokrasi. Saya bercerita tentang miripannya. Jadi saya ambil beberapa literatur dari politik koneksi untuk menambah novelti dari bagaimana saya bercerita dan memperkaya literatur yang saya ceritakan tadi. Mungkin dua hal itu, Bu Patricia, yang coba bisa dieksplorasi. Salam kenal Pak Iman Harimawan. Saya sudah pernah dapat ke Surabaya tahun 2016 atau 2017 itu mengikuti seminarnya Bapak sama Prof siapa dari Malaysia. Gull itu lho, Pak. Oh, Prof Gull. Iya, Pak. Ya, itu. Tadi pagi baru telpon saya dia. Saya riset. Saya sempat dapat kontak dari Bapak. Itu sudah lama hilang. Saya mencak kontaknya boleh, Pak. Silahnya sering sharing gitu lah, Bapak. Begini, Pak. Saya kendalanya itu gini. Apa namanya, buat artikel maupun latar belakang kan artikel-artikel itu kan harus di-download di luar. Nah, di universitas saya kan masih belum men-download itu lho, Pak. Apa namanya, kayak seperti Emerald atau Send Direct gitu lho, Pak. Nah, itu kendalanya di sana. Makanya saya cari yang di Google Scholar aja seperti itu. yang pertama saya itu di latar belakang, Pak. Ya, misalnya yang masih ya memang setiap baru pertama membuat latar belakang itu masih apa, jadi permasalahan. Jangankan saya mahasiswa saya pun saya beberapa kali suruh buat paper pun masih di sana letak kesalahannya, Pak. Apa yang saya harus lakukan seperti itu, Pak. Terima kasih. Cukup aja. Ya. Saya langsung jawab ya, Bapak Yudin. Bagus. Terkait dengan hal tersebut, saya pikir mungkin Bapak bisa ini ya, mulai coba akses Bapak punya akses ke perpustakaan nasional nggak, Pak? Indonesia? Oh ya, ada, Pak. ada, ada, ada. Ada. Menurut saya mereka juga Saya sudah buat kartunya, Pak. Saya sempat ke Jakarta kemarin pas ada apa ya ekspo atau apa di daerah Jakarta Pusat juga saya langsung buat di sana, Pak. Tinggal di sana aja. Ya. Itu salah satu hal yang Bapak bisa memanfaatkan ya. Mereka membuat subscribe cukup banyak referensi. Hal yang kedua Bapak mungkin bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di mungkin yang secara geografis Bapak nggak terlalu jauh tapi mereka punya source yang cukup banyak. Saya juga memanfaatkan hal yang sama. Di Indonesia langganan banyak jurnal tapi data Indonesia nggak banyak langganan. Nah, saya coba cari kolega di luar negeri yang kampusnya melanggan satu data saya join research sama mereka dan saya dapat akses untuk bisa akses data mereka karena kami join research dengan mereka. hal-hal tersebut yang mungkin Bapak bisa mulai lakukan ya Pak ya dengan beberapa peneliti baik di Indonesia maupun di luar Indonesia untuk bisa mengakses bacaan-bacaan yang lebih banyak Pak. Sekaligus jalan-jalan Pak. Begitu Pak Bagus. Terima kasih Pak Iman. Sama-sama Pak. Ini ada kami sampaikan Pak Iman ada di chat room. Ini pertanyaannya dari Pak Riana Jonnyville. Mungkin saya bacakan Pemam sedikit. Penjelasan Pemam sangat progresif untuk mahasiswa S1. Apakah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi? Bahwa untuk S1 di mana penulisan skripsi diarahkan untuk pengampatan dan pembuktian. Mohon pencerahannya. Kemudian ada pertanyaan kedua. Apakah referensi yang diterbitkan lebih lama dari 10 tahun masih layak disitasi? Karena dalam penulisan-ulisan penelitian di Ristek BRIN menyarankan menggunakan referensi penelitian diterbitkan 10 tahun terakhir. Mungkin ditanggapi Pak Iman atas pertanyaan Pak Riana Jonny-Pioni tadi. Baik. Makasih Pak Jonny. Luar biasa pertanyaannya ini ya. Jadi kami memahami bahwa Undang-Undang itu adalah syarat minimum ya Bapak ya. Jadi kami tidak berhak membatasi kreativitas mahasiswa dan potensi mahasiswa. Tapi yang kami lakukan adalah memfasilitasi. Nah, beda cerita ketika saya memimpin mahasiswa 3 tahun tidak lulus-lulus karena saya ingin mereka bisa publikasi itu beda cerita. Nah, kami kebanyakan saya mungkin rata-rata 4 bulan, 6 bulan mahasiswa saya sudah lulus. dan mereka sangat enjoy juga ya karena kami melakukan clustering pemimpinan mahasiswa itu dengan saling ini apa namanya transfer knowledge ya Bapak-Ibu ya. Kami memfasilitasi data, kami juga memfasilitasi ketika mereka harus data collection, kita kasih funding juga dari dana riset untuk membantu mereka untuk data collection. Nah, setahu saya terkait dengan Undang-Undang tersebut itu adalah syarat minimum terkait dengan penulisan skripsi ya. Dan itu adalah kriteria di mana mahasiswa bisa dikatakan lulus. Ketika mereka bisa berkreasi melebihi dari batas minimum itu tentu suatu kehormatan buat kita sebagai pendimbing ya. Dan ketika kita bisa mengarahkan mereka untuk bisa sangat produktif itu juga merupakan ini apa merupakan benefit juga buat mereka. salah satu lulusan dari saya dari yang saya bimbing diterima di beberapa perusahaan ternama dengan masa studi yang tidak melebihi masa studi normal. Jadi kalau S1 adalah 4 tahun, S2 adalah 2 tahun. Seperti itu Pak. Jadi saya pikir ruh kita sebagai pendidik adalah kita memberikan jalan kepada mahasiswa kita untuk bisa berprestasi setinggi-tingginya. Dengan sesuai dengan koridor perundangan-undangan yang berlaku. Dan yang kedua terkait dengan referensi. Ini insight yang saya dapat terkait dengan referensi itu adalah sebenarnya sebagai reviewer kenapa misal saya meminta referensinya harus 10 tahun terakhir itu untuk membuktikan bahwa kita membaca referensi-referensi terkini. Tapi apakah tidak boleh mencintasi referensi yang di bawah 10 tahun atau lebih dari 10 tahun menurut saya tidak bijak ketika ada reviewer yang tidak membolehkan kita mencintasi paper yang very relevant closely relevant closely related dengan topik yang sedang kita teliti dan paper itu tidak boleh kita citasi gara-gara usianya lebih dari 10 tahun. Saya pikir semangatnya ilmu pengetahuan tidak seperti itu ya Pak jadi mungkin boleh tetap mencintasi tapi memang denominasinya adalah penelitian-penelitian terkini begitu Pak Wajudin terima kasih ini saya bacakan lagi ada beberapa pertanyaan di chatroom yang pertama bisa maaf-maaf bisa ditampilkan sebentar kami tampilkan Pak Iman supaya lebih mudah ini ada pertanyaan yang pertama adalah apakah ada software atau aplikasi untuk membuat novelty ini ada pertanyaan dari Pak Budi yang daris kemudian yang kedua ini pertanyaan lah bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan penelitian kemampuan bersaing sarjana akutansi dari revolusi industri yang mulai tergusur oleh jurusan-jurusan lain seperti IT ini mungkin tidak keluar sedikit Pak Iman dari tema kita indikator apa yang cocok untuk menilai kemampuan bersaing sarjana akutansi ke depan karena penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini sangat kurang seperti itu mungkin itu Pak Iman sementara yang pertama pitching template tadi Pak ya Bapak masuk ke pitchingresearch.com nanti akan ada tautan-tautan yang membuat Bapak bisa melakukan itu secara online ya pitching template itu tadi kalau apa saya coba sampaikan lagi pitching template itu membuat kita membantu kita mungkin ya membantu kita untuk mempermudah positioning dari novelty paper yang kita lakukan ya mempositioningkan dengan mengikuti prosedur dari pitching template tadi menurut saya aplikasi tersebut juga sangat memudahkan kita Excel pun juga aplikasi sebenarnya Bapak Ibu membantu kita untuk menghitung menulis word pun juga aplikasi tapi kalau Bapak Ibu menganggapnya aplikasi yang fokus untuk support novelty yang paling dekat adalah tadi pitchingresearch.com itu Bapak Ibu Bapak Ibu bisa coba di sana baik kemudian yang kedua ya ini saya kemarin ngisi di Riau satu forum dengan Bu Prof Dian Agustia dan Pak Sandia Gauno terkait dengan sarjana akuntansi di revolusi industri 4.0 nah sependek yang saya baca dari beberapa literatur di dalam maupun luar negeri adalah kemampuan demand dari pasar atau permintaan dari pasar terkait sarjana akuntansi itu lebih ke data analytics nanti Bapak Ibu ya data analytics itu adalah kita bagaimana memanfaatkan data untuk bisa men-support decision making ya karena itu mahasiswa-mahasiswa kami mulai kami kenalkan dengan aplikasi seperti Tableau Power BI Google Studio itu adalah aplikasi-aplikasi yang mampu membuat mereka lebih mengenal terkait data analytics ya indikator apa yang cocok untuk menilai kemampuan bersaing sarjana akuntansi ke depan ini lagi-lagi masih argumen kita perlu meneliti bareng untuk bisa dapat jawaban yang lebih empiris mungkin yang karena zaman saya dan zaman adik-adik mahasiswa sekarang apps yang dipakai sudah sangat jauh berbeda kalau kami mungkin advance di penggunaan stata menggunakan komputer adik-adik itu mungkin lebih advance menggunakan handphone mereka daripada menggunakan komputer atau laptop jadi semua perusahaan sekarang mulai masuk ke digitalisasi mulai masuk ke sana dan saya pikir kalau kita ingin jadi prodi yang tetap bertahan ada dua kuncinya kalau untuk akuntansi yang pertama kita tidak lupa untuk mengajarkan mahasiswa punya pemahaman terkait dengan big data dan data sains terkait bagaimana pengolahan data big data dan data analitis atau data sains kemudian yang kedua bagaimana membuat mereka menjadi mahasiswa yang agile tingkat agility-nya tinggi tingkat kemampuan mereka beradaptasi dengan satu hal yang lain itu tinggi bagaimana membuat mahasiswa yang seperti itu tentu harus dibekali dengan beberapa keahlian-keahlian yang kekinian Bapak-Ibu mungkin pernah dengar design thinking design thinking itu adalah salah satu prosedur yang dilakukan oleh startup-startup di seluruh dunia untuk memastikan bahwa produk mereka benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dimulai dari tahap pertama harus empathizing karena banyak sekali orang-orang yang membuat produk berdasarkan kesenangan mereka tapi tidak dibutuhkan pasar jadi dengan empathizing kita tahu bahwa sebenarnya customer itu butuh apa sih sampai akhirnya kita user testing user testing itu kita menguji apakah produk yang kita butuhkan apa benar-benar sesuai dan mudah dipakai oleh customer kita mungkin seperti itu Pak Wahyudin makasih silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan lagi untuk present biar memudahkan kami untuk mengarahkan nantinya silakan Bapak Ibu mungkin saya sambil jalan lagi Pak Iman bertanya ini kan kebanyakan kalau saya perhatikan riset-risetnya kan kalau di Indonesia Pak Iman risetnya arahnya ke kuantitatif menurut Pak Iman bagaimana sebenarnya kalau kita menggambarkan di sisi lain di aspek kualitatif karena kebanyakan tidak semua jurnal anggaplah kalau kita bicara di Indonesia mungkin tidak semua jurnal yang bisa dengan terbuka menerima riset-riset kualitatif Pak Iman jadi kadang-kadang misalnya saya mungkin ada punya bimbingan yang kualitatif itu terpaksa harus memilah-milah dulu misalnya untuk publis misalnya ke jurnal-jurnal yang misalnya di Sinta 2 aja lah seperti itu Pak Iman menurut Pak Iman bagaimana gambaran riset kualitatif sebenarnya di Indonesia saat ini terkait karena di level S2 sendiri cukup banyak mahasiswa risetnya kan ke kualitatif sebenarnya arahnya seperti itu karena mengikuti apa namanya dimana tempat mereka bekerja atau kemudahan mereka mencari data apalagi di level-level magister akutansi mungkin seperti itu Pak Iman silahkan Pak Iman mungkin ada tanggapan menurut Pak Iman seperti apa terima kasih Pak Wahyudin saya sangat appreciate dengan teman-teman yang meliti di kualitatif karena mereka bisa menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh penelitian kuantitatif begitu juga dengan penelitian kuantitatif menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan penelitian peningkatan kualitatif jadi sebenarnya kualitatif itu saling melengkapi namun problemnya adalah market pasar jurnal di tidak cuma di Indonesia tapi di luar negeri lebih ekstrim lagi itu pasar jurnal kualitatif itu sangat-sangat sedikit dan sangat terbatas jadi kompetisinya lebih tinggi dan big names-nya juga sangat dominan di situ orang-orang yang memang menulis kualitatif tadi apakah itu menjadi tidak menarik bukan seperti itu tapi at the moment kalau kita kalau saya waktu jadi mahasiswa dulu pragmatis yang penting saya bisa belajar banyak dan saya bisa lulus tepat waktu jadi saya harus menakar tentang idealisme saya dan saya baca di PhD Comics itu banyak sekali mahasiswa yang struggling biasanya tidak selesai-selesai karena terlalu idealis tapi kalau sudah selesai kita sudah sebagai peneliti kita mau idealis it's okay tidak ada masalah karena tidak ada barrier waktu tidak ada limit waktu jadi saya pikir menarik tapi tadi apakah kita tujuan kita apa itu yang mungkin kita butuh butuh redefine dulu ya Bapak-Ibu kalau tujuannya dulu lulus S2 selama tidak ada kewajiban publikasi it's okay tidak ada masalah kualitatif tapi kalau tujuannya lulus S2 dan harus ada kewajiban publikasi kita perlu berpikir lagi dan kalaupun memang struggling di kualitatif ya kita harus siap dengan resikonya dengan tadi market yang tidak terlalu banyak tadi Pak tapi saya sangat appreciate dengan para peneliti kualitatif paper saya pertama kualitatif Pak setelah itu saya belum pernah nulis kualitatif lagi tapi menarik sekali enjoy kalau kita perhatikan juga kemarin saya belan ikut webinarnya Pak Faisal dan memang kadang-kadang juga beberapa jurnal itu untuk mencari reviewer yang kualitatif juga agak kesulitan jadi mungkin juga problemnya disitu ya Pak Imam karena kalau kita risiko kualitatif kemudian yang mereviewnya orang kuantitatif ini agak riskan sekali jadi hal-hal seperti itu sering terjadi Pak Imam makanya seperti itu kita punya pengalaman pribadi misalnya seperti itu ya kok agak seperti ini ya apakah orang ini mengerti kualitatif apa enggak kadang-kadang seperti itu Pak Imam mungkin pengalaman itu Pak Imam seperti itu silahkan Bapak Ibu yang lain kalau mau ada yang mau silahkan raise hand Bapak Ibu Pak Waudin 10 menit lagi saya ada meeting nanti baik silahkan Bapak Ibu kalau mau ada yang ditanyakan lagi ini mungkin Pak Iman lagi ada keperluan yang lain biar kalau masih ada yang mengganjal mungkin perlu ditanyakan dulu ke Pak Iman atau kita selesaikan bisu untuk banjar Pak oh boleh saya sangat tertarik sama pitching template-nya tadi Pak Iman kayaknya itu harus ada satu sesi sendiri Pak Iman kita mengajarkan ke mungkin tidak hanya mahasiswa Pak Iman juga dosen-dosen mungkin seperti itu jadi ini saya sangat tertarik sebenarnya ini kayaknya perlu perlu mengundang sekali lagi Pak Iman sebenarnya tadi kata Bulusi kayaknya ada satu khusus nanti pertemuan webinar untuk membahas itu sendiri seperti itu terima kasih ini Bulusi masukannya akan saya pikirkan mungkin nanti untuk langkah berikutnya bagaimana Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi saya boleh Pak lagi silahkan terima kasih atas waknya saya bertanya lagi kepada Pak Iman mohon maaf sebelumnya Pak Iman Harimawan begini ada hal yang saya sampaikan tentang apa ya saya kemarin aduh apa ya itu terkait ini mahasiswa saya kan mengajar berbagai macam membuat ini Pak apa namanya mahasiswa setelah KUAS saya membuatkan suruh membuat artikel eh bukan sebuah artikel Pak dalam artian membuat latar belakang tutup penelitian bab satu saja sudah seperti itu Pak saya kenapa mungkin kita lebih fokus Pak Ida bagus pertanyaan karena waktu kita intinya itu bagaimana cara mahasiswa itu memahami latar belakang saya sudah wanti-wanti menjelaskan tapi ada beberapa yang sudah paham dan ada yang belum begitu lupa terima kasih itu saja saya agak tidak begitu ini ya fokus dengan pertanyaan Anda bisa diulangi sekali lagi fokusnya kemana saya kan intinya latar belakang kan dari resep gap terbaruan dari beberapa mahasiswa yang saya apa namanya ampuh itu apa yang saya harus lakukan seperti itu Pak itu saja intinya baik saya coba jawab ya Pak Wahyudin silahkan Pak Imam baik terkait latar belakang latar belakang bisa dimulai dari anecdotal evidence kita baca newspaper kita baca berita kita ngobrol sama teman kita melihat berita kita baca media elektronik itu bisa banyak sekali gap kita dapat dari situ tapi problemnya adalah kita gak nulis opini tapi kita nulis scientific research scientific research has to be dimulai dengan isu-isu yang pendekatannya juga scientific dimulai dari anecdotal evidence tapi membawa cerita selanjutnya harus dengan penelitian-penelitian yang sudah dibangun di penelitian sebelumnya oleh karena itu mungkin kalau ngomong latar belakang sebenarnya saya kembali ke pitching template karena pitching template menurut saya bisa menjelaskan itu juga ketika Bapak tahu apa itu puzzle-nya atau motivasinya di poin D dan idenya yang di poin E itu akan membantu Bapak untuk menjawab atau mengarahkan mahasiswa Bapak untuk menulis tentang latar belakang karena sudah tahu apa yang ingin dijawab dan tahu apa idea atau ide yang ingin di deliver itu memudahkan kita menulis kita tinggal cari pengembangannya saja dan mungkin tambah informasi tambah informasi bahwa bimbingan saya skripsinya kurang dari 50 halaman biasanya Pak saya mau mereka nyampah dalam tanah kutip saya nggak mau mereka nyampah deskripsinya jadi terlihat banyak padahal sebenarnya beberapa copy-paste saya nggak mau itu jadi saya membatasi mereka kamu mulai 150 halaman pitching-mu harus lengkap pitching-mu harus kurang dari 1000 kata seperti itu jadi dari strict rules tadi membuat mereka benar-benar menulis apa yang mereka pikirkan jadi nggak sekedar copy-paste mungkin gitu Pak bagus Pak Wahyudin terima kasih Pak Halimawan baik terima kasih Pak Iman mungkin karena waktunya mungkin agak terbatas Bapak Ibu mungkin akan kita tutup dulu sampai di sini jadi PR saya sendiri Pak Iman satu lagi masalah pitching template ini mungkin seperti kata Bu Lusi tadi mungkin insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di tema tersebut karena mungkin cukup signifikan ke arah pengembara mahasiswa kita ke depan seperti itu Pak Iman baik mungkin saya tidak perlu menyimpulkan dari diskusi hari ini cukup banyak yang sudah diungkapkan Pak Iman mungkin itu saja dari saya sementara sekali lagi terima kasih Pak Iman atas kesediaan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kami mungkin ini pesertanya sejuruh Indonesia Pak Iman jadi sekali lagi terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan materi untuk berikutnya mungkin saya kembalikan ke host silahkan Bu Melan terima kasih untuk narasumber Pak Bapak Iman Harimawan MBA PhD dan Bapak moderator Bapak Wahyu Dinur baiklah untuk selanjutnya kita akan masuk pada sesi penyerahan penyerahan sertifikat sebagai bentuk penghargaan terhadap narasumber kita hari ini untuk penyerahan sertifikat akan dilakukan oleh Bapak Dr. Wahyu Dinur selaku koordinator program magister akutansi FPB ULM kepada Bapak kami persilakan baik terima kasih Bu Melan ini Pak Iman apresiasi dari kita terkait dengan sertifikat kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang berhadir di kegiatan hari ini mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan insya Allah juga nanti mungkin saya sedikit mengumumkan di tanggal 25 November ini juga akan ada webinar lagi yang akan kami selanggarkan di program magister akutansi mungkin nanti akan kami share template-nya kepada Bapak Ibu sekali lagi Pak Iman terima kasih banyak atas sharing ilmunya ke kami mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi Pak Iman baik offline atau online nanti biar Pak Iman bisa makan soto banjar lagi seperti itu mungkin itu saja dari saya Pak Iman sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam peserta baik mohon untuk menyalakan videonya agar bisa di-capture oleh Paniki mulai dari slide yang pertama oke siap satu satu dua tiga oke slide kedua slide selanjutnya oke terima kasih terima kasih terima kasih kami ucapkan atas partisipasinya apabila ada kekurangan selama acara ini berlangsung kami memohon maaf sampai jumpa di webinar-webinar yang lain akan diselenggarakan oleh Magister Akutansi IPB WLM jangan lupa untuk mengisi presensi pada link yang sudah disediakan untuk mendapatkan sertifikat dan sertifikat akan diberikan maksimal satu minggu setelah tanggal pelaksanaan yang berikut adalah webinar yang akan kami selenggarakan pada tanggal 25 November 2020 dengan tema mencari format terbaik audit keuangan pemerintah pasca pandemik COVID-19 oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih